Fabio Fedilum Philippinensis ini termasuk anggrek kantung atau Fabio Fedilum yang saat ini sudah langka dan jarang ditemui dan harganya pun saat ini cukup fantastis Fabio Fedilum Philippinensis sedang berbunga bagus-bagusnya nih sobat sekalian saya sob hari disini dan sobat disana meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi sobat sekalian ini adalah sosok dari Fabio Fedilum Philippinensis Fabio Fedilum Philippinensis Fabio Fedilum Philippinensis karena P sama H itu bacanya harusnya FA gitu ya Fabio Fedilum Philippinensis ini berasal dari manakah? dan seperti apa sih sifat-sifatnya ini termasuk Fabio Fedilum yang saat ini banyak diincar para kolektor karena keberadaannya semakin sulit ditemui oke kita akan mengenalnya lebih dekat sobat sekalian oke buku besar ini buku sihir ya jadi meskipun namanya Fabio Fedilum Philippinensis tetapi penyebarannya tidak hanya di Filipina sobat sekalian tetapi di Sabah dan juga Borneo dekat-dekat Malaysia gitu ya Borneo Kalimantan it grows in exposed conditions but not in direct sunlight dia tumbuh di tempat yang banyak sinar matahari terekspos sinar matahari tetapi tidak sinar langsung loh gimana tuh jadi di bawah naungan tetapi naungannya itu tidak terlalu rindang jadi dia terpapar sinar matahari yang cukup banyak sobat sekalian on limestone rock at low altitude dia biasanya tumbuh di bebatuan on limestone rock tubuhnya di bebatuan jadi kalau hutan-hutan yang bebatuan tuh biasanya terekspos sinar matahari cukup banyak sobat sekalian the leaves are strap like 8 to 20 inch or 20 to 50 cm long and 2 inch or 2 to 5 cm wide strap like daunnya itu seperti tali ya strap like dan untuk panjang daunnya itu 8 sampai 20 inci atau 20 sampai 50 cm jadi daunnya bisa panjang sampai 50 cm sobat sekalian kemudian lebar daun ini 2 inci atau 2 sampai 5 cm jadi daunnya tidak terlalu lebar sehingga disebutkan menyerupai tali strap like and the darker green on the upper surface than underneath di referensi disebutkan bahwa daun bagian atas itu lebih darker ya daripada yang bagian bawah bawahnya lebih terang sobat sekalian ini ciri-ciri dari wafio pedilum filipinensis jadi ketika sobat sekalian nanti beli yang belum berbunga ciri-cirinya adalah daun atas itu lebih gelap dibandingkan daun bagian bawah vari ulang ya and darker green on the upper surface than underneath bagian atas atau permukaan atas daun lebih gelap dibandingkan permukaan bawah daun noten ingga minol ya the erect the erect to erking inflorescence comprises up to five flowers erect jadi tangke bunga atau inflorescence nya ini erect atau menjulang ke atas ada yang pendules kalau pendules itu ke bawah ya jadi kalau vavio pedilum filipinensis ini erect menjulang ke atas dan biasanya ada lima kuntum bunga 1,2,3,4,5 yes betul sekali referensinya joss ya betul sekali tepat sekali kok bisa lima ya each about 3,5 inch or 8 0.5 cm across diameter bunga sobat sekalian itu 3,5 inch atau 8,5 cm each about 3,5 inch or 8,5 cm across across ini diameter bunganya cukup besar sih untuk ukuran vavio pedilum yaitu 3,5 inch atau 8,5 cm flowering during spring nah kalau di negara empat musim bunganya itu spring spring jadi kalau di negara kita negara Indonesia tropis itu di awal musim hujan atau akhir musim kemarau yaitu bulan-bulan september flowering flowering is during spring this species does well in cultivations and is tolerant of any deterioration in the mixture susah sekali coba sekalian this species does well in cultivations and is tolerant of any deterioration in the mixture ini termasuk spesies yang dia tumbuh subur in cultivations atau di penangkaran atau di para hobis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati using this species medianya ini sudah mengalami kemerosotan atau sudah menjadi asam, medianya ini sudah turun kualitas, dia tetap tumbuh dengan baik, wah luar biasa ya jadi sobat sekalian rugi nih kalau belum punya Favio Fedilum Filipinensis harganya ya lumayan sih, untuk satu batangnya ini di atas 500 ribu rupiah, untuk satu batang ya, di atas 500 ribu rupiah, Favio Fedilum Filipinensis semoga video ini bermanfaat sobat bisa dapetin Favio Fedilum Filipinensis di FO Anggrek sampai jumpa di video selanjutnya, yuk